Intro Ya oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di channel Vendid87 Di video kali ini saya akan membahas atau memberikan review Atau bahasan aja lah ya Bahasan tentang kemarin juga ada yang bertanya Apakah Mivi ini? Bolt MF90 ini? Ini bisa disambungkan ke handphone Pia kabel USB Pia kabel USB ya Memakai OTG tentunya Jadi disini saya sudah siapkan 2 OTG Yang satu Type-C, yang satu micro USB Nanti saya akan coba di kedua HP Yaitu HP saya yang ini Kemudian HP yang saya buat ngerekam ini Apakah bisa? Ini saya memakai MF90 Yang diberi oleh rekan di BIMA Rekan saya di BIMA Kemudian disini sudah saya isi kartu 3 Yang sudah ada internetnya Apakah bisa? Karena kan saya sebenarnya juga penasaran Apakah bisa? Karena kan ini bisa menyalurkan internet tanpa dinyalakan Jadi sudah di bypass tinggal di colok saja Langsung bisa keluar internetnya Bisa menyalurkan internetnya via kabel Oke apakah bisa? Oke sebelum ke videonya Saya ingatkan lagi untuk yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Oke langsung saja ke videonya Let's go Oke disini saya sudah siapkan handphone Kartu sudah saya copot Nah ya kartu sudah saya copot Oke wifi-nya saya matikan dulu Oke kemudian Modemnya Ini saya geser dulu Kemudian kabel Oh salah Ini kebetulan Memakai Type C Saya carikan kabel type C-nya dulu Oh bukan ding Yang micro USB kan yang kesini Nah seperti ini Kemudian ini yang type C ya Type C Ini yang type C Saya tancapkan Kemudian Saya tancapkan kesini Oke Berhasil terhubung ke USB OTG Oh iya catatan OTG-nya harus diaktifkan dulu ya Kebetulan ini sudah saya aktifkan Oke kita tunggu saja Disini modem menyala Ya muncul ini karena saya Menginstall ini ya file manager Oke Nah Sudah terhubung Ciri-cirinya adalah ada ini Tanda ini Tanda ini Tanda ini Titik-titik Tiga terus Ini ya Oke Saya akan coba Speedtest Nah Dia sudah bisa Oke Disini ya Pake kartu ini ya Tri ya Disini kan Kartu sudah saya lepas Aduh Goyang ya Ah copot Kita tunggu dulu lagi Karena goyang Nah disini sudah Ada lagi Tuh disini Saya zoom saja ya Biar Handphone-nya tidak Banyak Berubah Tidak banyak bergerak Oke Nah bisa ya Tuh Oke Pertanyaannya apakah bisa membuka Web UI-nya Kita coba saja Nah bisa Tuh bisa kan Oke Saya akan coba ke Handphone satunya yang buat Ngerekam ini Saya akan pause dulu Ya oke ya Ini Handphone-nya sudah Saya lepas Ini Tidak ada kartu Disini pun kartunya sudah Tidak Bisa diakses Panggilan darurat saja Sudah Tidak ada Wifi yang Saya onkan Oke Terus Ininya saya Ganti Pake yang Micro USB Karena Handphone ini masih Micro USB Saya tancapkan Saya nyalakan OTG-nya Oke Nah Dia sudah Menyala Kita tunggu Ini kan Nah Dia tidak bisa ya Buat internetan Kita tunggu sebentar Apakah bisa Disini Nah Nah Tanda seru Tanda seru Apakah ininya Kabelnya ya Ini tapi sudah bisa Tapi tanda seru Ada tanda serunya Kabelnya mungkin Bentar ya Oke Dia sudah menyala Saya taruh saja ya Biar Tidak goyang-goyang Oke Apakah Bisa Dia masih Tanda seru Tapi ini bisa loh Nih Masuk ke WebView-nya Loh dia bisa Masuk Tuh Ini bisa Mengakses Tapi Tidak tahu Ini Atau Kak Kabelnya Tapi Harusnya bisa Ini Ini Jelek ya Goyang-goyang Terus Saya Ganjil dulu Nah Setelah saya Ganjil Dia bisa Tuh Nah Ini sudah Tidak ada Tanda serunya Lagi Dia bisa Tuh Berarti kan Memang Kabelnya ya Ah Ah Tuh Tapi intinya Sudah bisa ya Ini Oke Kita coba Ulangi lagi Yang penting Disininya sih Disininya itu harus Nah Dah Back to Back Kembali online Tuh Bisa Dia Nah Nah Bisa kan ya Oke Ya oke ya Jadi Mungkin cukup Segitu saja Video saya Tentang Pembahasan tentang Ini Kemudian Disambungan ke HP Melalui Kabel data Apakah bisa Langsung buat Internet Jadi Jawabannya adalah Bisa Dan Saya Belum nyoba Kalau pakai Mivi ini Tapi Kayaknya sih Tidak bisa Kalau Mivi Yang ini Tapi Kalau Modem Sticky Yang Biasa Bukan Yang Mivi Kemungkinan Bisa Karena Dulu Ada Teman Saya Yang Memakai Itu Dan Disambungkan Ke Tab Itu Bisa Jadi Cukup Memakai OTG Saja Oke Mungkin Sekian Dulu Video Pembahasan Saya Dari Ini Tentang Modem Ini Semoga Bermanfaat Mohon maaf Apabila Ada Salah-salah Kata Saya Nggak Lagi Untuk Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Like Comment Share Dan Juga Nyalakan Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Saya Oke Sekian Video Dari Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Terima Kasih Sudah Menonton